TNC Amerika Serikat tahun 1947 Legenda catur kelahiran Belgia George Koltanowski melakoni partai catur buta Melawan 8 orang sekaligus Pada salah satu meja Koltanowski sebagai putih Berhadapan dengan catur perempuan bernama Mary Hoverbert Pertarungan ini Dibuka dengan Italian Game Pada posisi ini Dua varian paling populer Adalah 2-night defense Yakni Kuda ke F6 Ataupun Permainan Chiyoko Piano Gajah ke C5 Namun Pada game aslinya Di posisi hitam tidak memilih langkah-langkah tersebut Mengetahui fakta Jika Koltanowski pada permainan kali ini Tidak melihat papan Hitam sepertinya ingin membuat Koltanowski bingung Hitam memilih cara anti-mainstream Yakni Dengan langkah gajah D6 Koltanowski dengan tenang melanjutkan Dengan langkah rokade Hitam mengeluarkan kuda raja F6 Kuda menteri putih ke C3 Hitam pun lalu Rokade pendek Pion maju ke D3 Kuda menyerang gajah Ke A5 Koltanowski kemudian mengeluarkan gajah gelap Dengan pergi ke K5 Dan sudah membarter kuda Dengan gajah di C4 Hitam menggeser benteng Ke E8 Ke E8 Ke E8 Pion putih maju K3 Pion hitam Ke B6 Jors Koltanowski kemudian menekan kuda hitam Di petak F6 Dengan lompatan kuda ke D5 Hitam mempertahankan diri Dengan gajah Ke E7 Langkah ini disambut oleh Koltanowski Dengan kuda makan pion Dan sudah hitam respon Dengan kuda makan kuda di D5 Koltanowski dengan segera meluncurkan sang menteri Menteri Makan kuda Dengan ancaman Yang sangat Sangat kemblang Hitam mencoba melanjutkan permainan Dengan gajah makan gajah Langsung disambut Dengan kuda makan pion Di F7 Hitam terus mencoba mempertahankan diri Dengan menyerang menteri Gajah ke P7 Akan tetapi Langkah ini langsung beradapan Dengan skagmat modret mat hanya dalam tiga langkah Pertama-tama Pertama-tama Koltanowski melakukan double skag Kuda Kuda H6 Maha raja hitam moco ke H8 Langsung dibalas dengan manuver menteri Ke G8 Benteng wajib menyata menteri Tentu saja Kuda putih melompat Ke F7 Ke F7 Kuda putih melompat Kuda putih melompat